Lentera Maut Jelit 10. Setelah cukup lama mengawasi maka datang rasa tidak puas di dalam hati darah manja itu. Tidak puas terhadap laki-laki asing itu yang dia anggap tidak sopan karena mengintai dia yang sedang berlatih ilmu esilat. Siapa kau dan siapa pula yang memberikan izin kau datang di sini tegur darah manja itu tanpa dia mendekati laki-laki yang masih asing bagi dia. Hahaha laki-laki itu tertawa yang sudah tentu membuat siulan jadi marah akan tetapi laki-laki itu menyambung bicara selagi siulan belum sempat mengucap apa-apa. Aku datang dari tempat yang jauh sengaja aku mendaki bukit sinia dan sengaja aku mencari kau. Sekarang aku lihat kau pandai ilmu silat akan tetapi sayang sekali ilmu yang kau miliki itu adalah ilmu murahan yang tiada arti dan manfaatnya, kurang ajar kau mengoceh dan mencela aku. Mari kau maju sedikit dan aku akan serang kau maki darah manja itu yang tidak dapat membendung marahnya. Hahaha, tawa lagi laki-laki itu sambil dia melangkah mendekati dan suara tawanya itu mendatangkan rasa gentar bagi siulan padahal laki-laki itu tertawa wajar, tidak menggertak dan tidak menyeramkan suara tawanya. Cukup. Selangkah lagi kau maju akan ku serang kau darah manja itu berteriak dan tabahkan hatinya. Aku justru menghendaki kau serang aku, sahut laki-laki asing itu dan lagi-lagi dia masih tetap menyertai suara tawanya, dan dia tetap tertawa meskipun dia harus berkelit menghindar dari tikaman pedang siulan dan dia bahkan tidak selalu berkelit menghindar akan tetapi dia mendorong punggung siulan memakai telapak tangan kirinya. Mendorong perlahan akan tetapi mengakibatkan siulan terjerumus hampir jatuh. Nah kau lihat tidak ada gunanya kau memiliki ilmu silat itu. Kau tentu sudah tewas kalau aku memukul keras-keras. Hahaha tutup mulutmu kau laki-laki bau seru darah manja itu sambil sekali lagi dia menikam bahkan menikam dengan mengerahkan tenaga menggunakan jurus ular betina keluar dari liang dan sebagai akibatnya dia terjerumus jatuh padahal laki-laki itu hanya berkelit menghindar tidak mendorong memakai tangannya. Siulan merangkak bangun dan berdiri. Mukanya kotor mengakibatkan laki-laki itu jadi tertawa lagi, sedangkan siulan bagaikan harimau luka telah melakukan penyerangan lagi menikam mengarah jantung laki-laki itu. Akan tetapi hanya dengan sentilan jari tangannya pedang siulan terlempar jatuh dan pada gerak berikutnya laki-laki itu berhasil merangkul tubuh siulan yang ramping. Anakku aku gerang melihat kau. Kau cantik dan kau gagah. Hitunggu dulu, aku ayahmu jangan kau pukul aku meskipun dia sedang dirangkul akan tetapi sepasang tangan siulan bebas tidak dipegang. Dia hendak memukul muka laki-laki itu waktu tiba-tiba dia mendengar kata-kata ayah, ayah, bisik dia di dalam hati. Ayah dia mengulang dengan suara perlahan. Ya aku ayahmu. Aku ayahmu yang tentunya kau belum pernah lihat, akan tetapi ibu mengatakan ayah sudah binasa dalam pertempuran melawan si iblis penyebar maut. Hahaha ibumu mungkin hanya mendengar berita tanpa dia mengetahui keadaan yang sebenarnya padahal belasan tahun aku mencari kau dan mencari ibumu, Siapa nama kau kalau kau mengaku sebagai ayahku tiba-tiba tanya siulan bagaikan dia merasa curiga. Hahaha masa ibumu tak pernah mengatakan nama ayahmu lelaki itu berkata secara bergurau. Kata ibu nama ayah adalah Hongkoan Gie, nah itulah namaku, cuma sejenak siulan masih kelihatan seperti ragu-ragu setelah itu, Oh ayah dan siulan merangkul lelaki yang mengaku jadi ayahnya dan yang masih merangkul dia. Anak kau sudah besar dan kau cantik sekali, ayah Oh ayah, dan siulan mengalirkan air mata merasa girang. Eh jangan kau menangis. Seorang darah perkasa tidak boleh menangis. Akan tetapi tadi kulihat ilmu silatmu, ilmu silat murahan yang tiada artinya itukah yang ayah katakan tadi bukan? Nah sekarang aku mempunyai ayah yang tinggi ilmunya. Aku mau belajar, sahut siulan yang kembali jadi berlaku manja. Hahaha kau benar-benar anak yang manis anak yang manja. Mari kuajarkan kau, dan siulan mendapat pelajaran ilmu silat dari ayahnya itu. Dia berlaku giat penuh semangat. Dia bahkan tidak peduli sudah puluhan kali dia terjatuh dan dia bangun lagi dan bangun lagi untuk mengulang pelajaran yang dia peroleh sehingga dia tidak melihat kalau ibunya pulang dengan diantar. Oleh seorang laki-laki yang memanggul barang belanjaan ibunya. Siulan kau berhenti dulu mari aku perkenalkan kau dengan seseorang, seru ibunya. Namun Li Kim Ngimau jadi berdiri terpesona waktu dia melihat anaknya tidak berlatih sendirian. Ibu, seru siulan sambil dia berlari mendekati ibunya. Ibu, tunggu aku ingin kau berkenalan dulu dengan seseorang. Dan sang ibu memegang sebelah lengan laki-laki yang membawakan barang belanjaannya yang waktu itu sudah diturunkan dari bagian punggungnya. Dan Li Kim Ngimau menambahkan perkataannya yang ditujukan kepada anak darahnya inilah ayahmu. Ayah ulang siulan tak terasa dan hampir pingsan waktu dia mendengar ibunya memperkenalkan dia dengan seorang laki-laki lain yang dikatakan menjadi ayahnya sebab dia justru hendak memberitahukan ibunya bahwa dia telah kedatangan ayahnya. Koma ayah sekali lagi ulang siulan bagaikan tak percaya dengan yang didengarnya, sementara mukanya kelihatan pucat sekali. Ya ayahmu, ulang Li Kim Ngimau sementara matanya sempat melirik pada laki-laki yang tadi berlatih ilmu silat dengan siulan yang dia tidak kenal akan tetapi waktu itu sedang mendekati dia. Karena, Kim Ngimau, laki-laki itu menyapa lembut perlahan dan dia menghentikan langkah lakinya tidak terpisah jauh dari Kim Ngimau berdiri, dan keduanya saling berhadapan, saling mengawasi. Siapa kau? Kau siapa? Tanya Kim Ngimau mulai gugup karena heran sebab laki-laki itu yang mengetahui dan menyebut mamanya, dan nada suara laki-laki itu terdengar lembut mesra. Ibu dialah ayahku, siulan yang nyala bicara mendahulukan laki-laki yang belum dikenal oleh Kim Ngimau dan naluri hati siulan mengatakan pasti telah terjadi sesuatu sehingga tiba-tiba darah manja itu terisak menangis. Ayah! Ayahmu! Aku justru datang membawa ayahmu, tanya Li Kim Ngimau bertambah heran bahkan sampai kedua lututnya terasa jadi lemas. Di lain pihak Ong Kun Biye yang datang bersama-sama Li Kim Ngimau berdiri diam sambil melihat dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Benar! Aku adalah ayahnya, sahut lelaki yang masih asing bagi Li Kim Ngimau dengan nada suara yang tetap terdengar lembut mesra. Medebah aku tak kenal dengan kau betapa beraninya kau mengakui lain orang tiba-tiba Li Kim Ngimau memaki dan dia bahkan menyiapkan pedangnya, hendak menyerang lelaki itu. Ibu tahan seru siulan sambil dia menerkam dan memegang tangan ibunya yang memegang pedang. Di pihak lelaki yang dianggap masih asing bagi Li Kim Ngimau sejenak dia terkejut dengan sikap Li Kim Ngimau, akan tetapi di lain saat dia berkata lagi, Kim Ngimau boleh saja kau berkata tidak kenal dengan aku akan tetapi kau tentu tidak melupakan ini, dan laki-laki itu mengeluarkan sebuah kantong kulit yang kecil. Bentuknya waktu dia mengeluarkan isinya ternyata berupa paku-paku tok liong teng atau paku-paku naga beracun. Kau, kau si iblis penyebar maut serulika Im Ngimau waktu dia melihat paku-paku itu lalu dia mendorong siulan. Membikin darah manja itu tersungkur jatuh dan dia menikam si iblis penyebar maut. Kim Ngimau sabar dan ingat bahwa siulan adalah anakku anak kita, kata si iblis penyebar maut. Selagi dia bertelit menyamping nada suaranya tetap terdengar lembut mesra dan sabar. Ibu jangankah serang ayah, seru siulan sambil dia menangis dan sekali lagi dia mendekati ibunya akan tetapi Kim Ngimau mengibas dan mengulang serangannya terhadap si iblis penyebar maut. Di lain pihak sudah 16 tahun lamanya Ong Kun Biye meninggalkan Lee Kim Ngimau dan sudah hampir belasan tahun lamanya dia berkelana menjadi tabib mengembara sambil dia mencari istrinya. Dia pernah pulang akan tetapi dia hanya menemukan sebuah gubuk yang sudah kosong. Dia tak tahu kemana istrinya dan ayah mertuanya pergi dari itu dia berkelana tanpa arah tujuan dengan hati pedih dan rasa rindu ingin bertemu dengan istrinya yang dia tuduh menggila dengan lelaki lain, padahal tuduhan itu belum ada bukti dan kenyataannya. Dia menyesali diri dengan tindak perbuatannya yang melulu berdasarkan napsu muda yang membara yang telah mengakibatkan rumah tangganya jadi berantakan. Lalu secara tiba-tiba dan secara diluar dugaan dia bertemu dengan istrinya yang sedang berbelanja membawa seorang gocah anaknya Lisan Hou. Suatu pertemuan yang mengharukan kedua pihak setelah setian lamanya mereka terpisah akan tetapi merupakan suatu pertemuan mengembirakan. Kepada Ong Kun Bie memang Li Kim Ngo belum menceritakan tentang siululan sebab dia merasa dia memerlukan waktu yang cukup buat dia menceritakan kepada suaminya itu. Dari itu adalah di luar. Dugaan bahwa pada hari yang sama si iblis penyebar maut muncul dan mengaku menjadi ayah dari siululan. Jelas bagi Ong Kun Bie bahwa tuduhannya dulu terhadap istrinya ternyata sekarang terbukti. Jelas bahwa istrinya dulu telah berlaku serong menghianati cintanya. Bagaikan orang tidak sadar tanpa mengucap apa-apa Ong Kun Bie memutar tubuh hendak meninggalkan tempat itu tempat istrinya yang baru, dia temui setelah belasan tabun mereka berpisah namun yang sekarang membawa kenyataan yang pahit yang hampa bagi dirinya. Akan tetapi Ong Kun Bie terpaksa harus menunda langkah kakinya sebab Li Kim Ngo mengejar dan sambil terisak menangis Li Kim Ngo menceritakan peristiwa dulu dia mengejar Ong Kun Bie sampai dia kena dibius dan diperkosa oleh si iblis penyebar maut, yang menghasilkan lahirnya siululan di dunia yang penuh noda dan dosa ini. Sedih dan peluh hati Ong Kun Bie waktu dia mendengarkan pengakuan istrinya. Pengakuan yang diucapkan Samlil menangis sambil berlutut dan sambil merangkul sepasang kakinya. Dia yakin bahwa istrinya tidak membohong dan tidak pernah membohongi dia. Perlahan dia bergerak membebaskan diri dari rangkulan istrinya. Lalu tiba-tiba terdengar pekek suaranya yang panjang, pekek suara yang terdengar begitu memilukan hati namun yang bercampur dendam selama belasan tahun. Menyusul kemudian tubuhnya Ong Kun Bie bagaikan terbang melayang hingga sambil menendang si iblis penyebar maut, yang waktu itu sedang dipegang oleh siululan. Si iblis penyebar maut tersungkur jatuh karena tidak menduga bakal diserang bahkan siulan ikut terlempar sambil terdengarkan teriakan suara yang nyaring. Geram si iblis penyebar maut sangat menyeramkan waktu dia melihat siulan tidak segera bangun berdiri. Dia menyusut dah yang keluar dari mulutnya, sebab agaknya dia kena gempur bekas tendangan Ong Kun Bie tadi, dan dia lompat langsung menerkam Ong Kun Bie dengan sepasang tangan terbentang dan jari-jari tangan yang membuka lebar. Itulah ilmu yang Jiyong Kang atau tenaga cakar Garuda yang menyimpan tenaga dasyat. Ong Kun Bie ikut mengerahkan tenaga waktu dia melihat ancaman serangan si iblis penyebar maut. Dua laki-laki yang sama-sama mengerahkan tenaga dalam itu saling bentur telapak tangan si iblis penyebar maut berhasil meraih dada Ong Kun Bie dan melontarkan sejauh yang dia sanggup lakukan sementara kepalan Ong Kun Bie bersarang di dada sebelah kanan si iblis penyebar maut. Dua lawan itu sama-sama memuntahkan darah dari mulut mereka. Ong Kun Bie terjatuh rebah dan si iblis penyebar maut tetap berdiri meskipun tubuhnya kelihatan bergoyang-goyang. Sekali lagi si iblis penyebar maut hendak melakukan serangan terhadap Ong Kun Bie akan tetapi dia didahulukan oleh Lika Im Nyo yang menikam memakai pedang. Ibu jangan teriak siulan meskipun dia masih terduduk di tanah dan Lika Im Nyo bagaikan tak mendengar suara anaknya dan tikaman pedangnya tetap meluncur mengarah muka si iblis penyebar maut. Hanya dengan miringkan kepalanya si iblis penyebar maut nyaris terkena tikaman pedang Lika Im Nyo akan tetapi kepelan tangan kiri Lika Im Nyo tidak disangka oleh si iblis akan memukul dada kanannya sehingga sekali lagi si iblis penyebar maut kena pukul sampai dia terhuyung, akan tetapi sepasang matanya mengawasi Lika Im Nyo dengan sinar mesra bukan menyimpan rasa dendam atau marah. Sementara itu Ong Kun Bie yang sudah berdiri, sempat melihat hasil serangan istrinya sehingga sekali lagi dia berteriak mengumpulkan sisa tenaganya dan sekali lagi dia menendang mengakibatkan sekali lagi si iblis penyebar maut jadi tersungkur, bahkan dia sampai terjatuh duduk akan tetapi dalam hati masih sempat dia berpikir dan terinsaf dengan tendangan semacam yang dilakukan oleh Ong Kun Bie. Terima kasih telah menonton! Ong Kun Bie lalu dengan didulukan oleh pekek teriaknya yang bagaikan hantu kelaparan maka dia membeset tubuhnya Ong Kun Bie yang kemudian dia lemparkan jauh-jauh. Lika Im Nyo berteriak semacam seorang sinting, waktu dia melihat tubuh suaminya beset hampir menjadi dua sekali lagi dia menerkam sambil dia menikam dengan pedangnya akan tetapi dia berpekek keras sebelum pedangnya mencapai sasaran dan dia rubuh terguling terkena serangan sebatang Piao di tenggorokannya sedangkan si iblis penyebar maut juga terkena sebatang Piao lain pada bagian pundak kirinya. Rupanya Ong Kun Bie tidak segera tewas meskipun tubuhnya dibeset melalui sepasang kakinya. Pada waktu dia dilemparkan oleh si iblis penyebar maut sempat dia melontarkan beberapa batang Piao yang mengandung larutan bisa racun ke arah si iblis penyebar maut. Akan tetapi di luar dugaannya Likim Nyo bergerak menyerang si iblis dan si iblis menyingkir dari ancaman serangan Likim Nyo sehingga bekas tempat si iblis diganti oleh Likim Nyo yang terkena serangan Piao pada bagian tenggorokannya sebaliknya si iblis penyebar maut hanya kena bagian pundak kirinya. Akan tetapi si iblis segera merasakan tubuhnya menjadi lemas tidak bertenaga. Si iblis penyebar maut terkenal sebagai ahli dalam menggunakan berbagai macam larutan bisa racun dari itu Alang Kahamat mengecewakan kalau dia sampai dikalahkan oleh barang mainannya sendiri. Dia hanya perlu menelan sebuti robat pelung bikinannya sendiri dan hilang sudah rasa nyeri dan lemas yang menyerang dia. Akan tetapi sukar buat dia menghilangkan rasa nyeri pada hatinya waktu dia melihat anak darahnya sedang menangisi ibunya. Bagaikan diperintahkan oleh naluri hatinya, si iblis penyebar maut yang memang masih terduduk, segera merangkak mendekati tempat siulan dan siulan yang melihat keadaan ayahnya, cepat-cepat merangkul dan berkata sambil dia masih tetap menangis, Ayah oh ayah apakah kau juga bakal mati ada butir-butir air matu yang ikut mengalir keluar dari sepasang matu si iblis penyebar maut. Waktu dia melihat dan mendengar perkataan anak darahnya itu, Tidak anakku sayang saya tidak akan mati, sahut si iblis penyebar maut dengan suara yang lemah akan tetapi dia memaksakan diri buat memperlihatkan senyumnya. Senyum wajar senyum haru bercampur girang. Ayah oh ayah ibu, anakku ibumu tewas. Akan tetapi kau ihat bukan aku yang membunuhnya, dan si iblis mengelus atau membelai rambut anaknya. Lalu dia berkata lagi, banyak orang-orang mengatakan aku kejam aku ganas, dan aku penyebar maut. Akan tetapi anakku kau lihat aku berlaku kejam ganas, dan aku menyebar maut terhadap musuh atau orang-orang yang memusuhi aku. Tak akan aku menggunakan kekejaman sekiranya aku bukan menghadapi ancaman maut. Dalam pertempuran tadi kalau aku menggunakan senjataku tidak perlu aku harus mengeluarkan tenaga dan dia tentu sudah binasa, si iblis penyebar maut menunjuk ke arah mayatong kun biye dan dia meneruskan perkataannya lagi, berapa banyak orang-orang yang berlagak menjadi pendekar ksataya, membela kaum lemah dengan memusuhi pihak yang kuat. Akan tetapi, apakah benar-benar dia melakukan hal-hal seperti lagak yang diperlihatkannya itu? Anakku, sayang, dulu aku adalah seorang pengemis. Seorang pengemis bocah yang lemah, dan orang selalu menghina aku. Aku pernah ditendang melulu sebab aku menumpang meneduh dekat pintu rumah seseorang. Aku pernah dituduh menjadi matum-matum kaum perampok padahal aku tak tahu apa arti kata matum-matum. Pokoknya terlalu banyak penghinaan, terlalu banyak penderitaan yang aku hadapi dan alami dari orang-orang yang merasa dirinya kuat. Dan di saat aku sadari menjadi dewasa sudah memiliki ilmu mereka lari dan mereka umpatkan diri sambil mereka berteriak memaki aku sebagai iblis penyebar maut. Ayah, siulan mengeluh, akan tetapi si iblis penyebar maut menyambung bicara, dari itu anakku, marilah kau ikut aku. Jangan perdulikan orang-orang sinting yang mengatakan si iblis penyebar maut yang ganas dan yang kejam. Kau perlu belajar ilmu buat memperkuat dirimu buat bekal di hari kemudian. Satu pesanku, janganlah kau percaya yang mengaku menjadi sahabatmu. Anggaplah semua ini palsu belaka dan anggaplah semua orang sebagai musuh yang setiap waktu dapat menghina bahkan membunuh kau. Dan waktu si macan terbang lihuihou berdua kanglam hiapong tiongkun tiba di bukit sinia. Mereka hanya menemukan mayat-mayat tongkun biye berdua likimio dan dendam mereka terhadap si iblis penyebar maut menjadi kian bertambah. Sebab mereka menduga mayat-mayat itu pasti adalah korban keganasan si iblis yang berhasil menyebar maut sebelum mereka keburu datang. Mereka kehilangan darah manja siulan dan si bocah anaknya lisan hou yang mereka anggap tentu sudah dibawa oleh si iblis penyebar maut padahal si bocah anaknya lisan hou sudah mulai menangis. Waktu pertempuran mulai terjadi menangis sambil berangsur-angsur menjauhi diri dari tempat pertempuran karena dia ketakutan sampai kemudian dia berlari-lari menyusuri gunung tsin san tanpa ada seseorang yang perhatikan dia. Tunggu tiba-tiba seru Cie Insutai yang menghentikan langkah kaki secara mendadak dan waktu itu mereka sudah berada di suatu perkampungan dekat kota Lankyautin. Kau perhatikan mereka, kata biarawati yang muda usia itu sambil sepasang matanya mengawasi ke suatu arah, dan waktu lihui hou ikut mengawasi maka dia melihat adanya dua orang pemuda dan seorang bocah umur belasan tahun yang kepalanya botak. Segera jelas bagi lihui hou bahwa Cie Insutai sedang tertarik perhatiannya dengan sebatang pedang yang dibawa oleh salah seorang dari kedua pemuda itu, sebab pedang itu adalah pedang Ceng Leong Kiam yang menjadi barang pusaka dari persekutuan Ceng Leong Pang. Oleh karena itu maka si macan terbang lihui hou ikut menjadi terpesona sampai dia tidak mengucap sesuatu perkataan dan darawati yang muda usia itu yang berkata lagi, lekas kita ikuti mereka, demikian kata Cie Insutai yang segera mendahulukan melangkahkan kakinya buat mengikuti orang-orang itu dan si macan terbang lihui hou cepat-cepat bergegas sambil di dalam hati dia bertanya-tanya entah siapa gerangan ketiga orang-orang itu terutama yang memegang pedang Ceng Leong Kiam. Kota Kun Beng merupakan kota yang cukup besar dan ramai suasananya. Ada beberapa rumah makan yang besar ditambah dengan puluhan warung-warung nasi yang berceceran sampai di pelosok kota dan terdapat juga beberapa rumah penginapan yang banyak tamunya berupa kaum pelancong yang terdiri dari para pedagang maupun orang-orang gagah dari kalangan rimba perselatan yang biasa melakukan perantauan. Ada seorang gelandangan yang masih muda usianya seorang perempuan. Kulit mukanya hitam hong kayak kucing garong penuh debu yang sudah berkarat menjadi tanah juga pada sepasang lengan dan tangannya. Pakainya yang serba ringkas ketat, kelihatan banyak yang robek kecil di beberapa tempat yang belum diajahit atau tambal sehingga kelihatan kulit tubuhnya yang juga banyak kena debu yang sudah berkarat. Sudah tiga hari dia keluyuran diri dalam kota Kun Beng tanpa orang tahu dari mana ia datang karena memang tidak ada orang yang mau menghiraukan apalagi untuk menanyakan. Dia keluyuran seorang diri tanpa teman. Kadang-kadang orang menemukan dia sedang mengorek-ngorek tempat sampah. Mencari sisa-sisa makanan yang langsung diakunya dan telan kalau sudah dia temukan dan kadang-kadang orang melihat dia keluyuran di beberapa bagian kota Kun Beng yang sedang ramai dengan orang-orang yang berlalu lintas. Di mana dia meneliti hampir setiap laki-laki muda yang dia temui terlebih kalau dia tahu laki-laki muda itu bermuka tampan serta berpakaian seperti orang-orang gagah dari kaum rimba persilatan. Akan tetapi baik orang-orang yang dia teliti maupun orang-orang yang sedang melihat lagak perempuan gelandangan itu, semuanya menganggap bahwa perempuan gelandangan itu adalah seorang sinting yang tidak perlu dihiraukan. Dan terlebih mereka takut kena dimaki atau kena digebuk sebab perempuan gelandangan itu membawa-bawa sebatang kayu yang cukup tebal dan yang dia pakai menjadi semacam tongkat meskipun langkah kakinya tidak pincang sehingga tidak ada perlunya dia memakai tongkat. Perempuan gelandangan itu memiliki sebuah kudil tua buat tempat dia bermalam. Kudil tua yang sudah kosong tidak ada penghuninya dan tidak ada perabotannya bahkan tidak ada orang-orang gelandangan lain yang menempati sebab letak kudil tua itu di sudut kota yang sunyi sehingga agak jauh buat kaum gelandangan melakukan tugas sehari-hari yakni tugas keluyuran buat mencari sisa-sisa makanan atau melakukan kesibukan masing-masing yang sudah biasa mereka lakukan. Berlainan adalah dengan perempuan gelandangan yang masih berusia muda itu. Dia justru menghendaki tempat yang menyendiri dari itu dia memilih kudil tua yang sudah kosong itu tanpa menghiraukan kalau malam hari tempat itu kelihatan gelap menyeramkan terlebih perempuan gelandangan itu tidak memasang api sebagai alat penerang. Petang itu dia pulang ke tempat dia biasa bermalam agak siang dari biasanya karena dia merasa badannya agak tidak sehat. Dia berhenti sejenak waktu tiba-tiba dia melihat adanya. Seorang bocah gelandangan yang sedang kencing menghadap tembok halaman kuil. Bocah gelandangan itu kencing senaknya, dan bocah gelandangan yang usianya kira-kira sudah 12 tahun itu menjadi agak terkejut waktu dia melihat kehadirannya orang lain di tempat yang sunyi itu. Si bocah yang botak kepalanya membalik tubuhnya, kencingnya belum habis keluar, sehingga sempat perempuan gelandangan itu melihat tempat semburaya kencing itu keluar, dan muka perempuan gelandangan itu kelihatan menjadi kemerah-merahan mungkin merasa malu namun pandangan matanya tak mau lepas dari tempat yang dilihatnya, sedangkan pikirannya entah kemana merantau bagaikan dia sedang mengingat-ingat sesuatu kejadian tempo dulu. Setelah habis air kencingnya keluar semua bocah gelandangan yang botak kepalanya itu mengikat lagi tali celananya yang memang sudah bau dan dianyengir kayak kuda kelaparan maksudnya bersenyum terhadap perempuan gelandangan yang masih mengawasi dengan sinar matuh hampa, dan waktu perempuan gelandangan itu melihat si bocah bersenyum maka dia pun ikut nyengir, jadi kedua-duanya sama-sama nyengir seperti lagi naksir-naksir. Si bocah gelandangan yang botak kepalanya, lalu melangkah mendekati dan dia menyapa. Cici kau datang cari siapa atau kau nyasar di tempat yang sepi ini, perempuan gelandangan itu menggelengkan kepala sambil dia menyingkap anak rambutnya yang sedikit terurai di bagian dahi, menyingkap memakai dua ujung jari tangannya sehingga kena dia raba kulit dahinya yang basah dengan keringat bercampur debu dan kena tersapu bagian yang kotor itu mengakibatkan kulit dahi itu berubah kelihatan putih halus. Aku justru menetap di sini, perempuan gelandangan itu kemudian berkata. Bocah gelandangan itu tak memperhatikan jawaban yang didengarnya. Perhatiannya lebih banyak dia curahkan pada apa yang dilihatnya yang telah membuat dia jadi sejenak terpesona sebab yakin di balik muka yang kotor penuh debu berkarat itu tersimpan suatu wajah muka yang cantik putih dan halus kulitnya. Cici tinggal di sini di tempat yang menyeramkan ini kenapa menyeramkan balik. Tanya, perempuan gelandangan itu? Kau tidak takut nanti ada hantu huh apa itu hantu? Aku kepingin lihat bagaimana macamnya hantu, sahup perempuan gelandangan itu, ada sedikit lagak manja yang diperlihatkannya. Wah kau benar-benar seorang pemberani. Aku senang dengan orang-orang pemberani. Aku mau menemani kau tinggal di sini, perempuan gelandangan itu tertawa ngikik seperti setan kuntilanak yang kegirangan setelah itu baru dia berkata, Bagus kalau kau mau menemani aku, akan tetapi aku tidak mau dengar kau panggil aku Cici. Baik aku akan panggil kau nyonya, sahut si bocah gelandangan sehabis sejenak dia diam berpikir. Perempuan gelandangan itu menggelengkan kepala. Sikapnya kelihatan wajar tidak mengandung kelakar. Bagaimana kalau nyonya besar? Toanainai hektometer tidak bagus, sahup perempuan gelandangan itu juga sambil diam menggelengkan kepalanya. Bocah gelandangan yang botak kepalanya itu diam berpikir lagi sambil diam menggaruk-garuk kepalanya yang tak ada kutunya, Lalu dia teringat bahwa perempuan gelandangan itu masih muda usianya. Memang tidak tepat KIAU dia sebut nyonya sehingga buru-buru dia berkata lagi, Nona seperti berteriak girang si bocah gelandangan itu berkata, Akan tetapi perempuan gelandangan itu menggelengkan kepalanya, tanpa dia mengucap apa-apa. Panggil apa dong, seperti putus asa si bocah gelandangan mengeluh ditambah dengan sebelah tangannya yang menggaruk-garuk lagi kepalanya yang botak meskipun sebenarnya kepala itu tidak gatal. Sumoai tiba, tiba, perempuan gelandangan itu menyarankan. Sumoai adik seperguruan, perempuan. Sumoai ulang si bocah gelandangan yang botak kepalanya. Dia merasa sangat heran sebab biasanya kata ganti Sumoai hanya pernah dia dengar kalau dia ikut nonton wayang boneka di petak 9 eh di rumah Toa Pekong Toa Sebil. Perempuan gelandangan itu manggut dengan muka berseri-seri dan dia berkata lagi, Benar dan aku panggil kau Suheng, Suheng yakni kakak seperguruan laki-laki. Sejenak si bocah gelandangan yang botak kepalanya terdiam terpesona dan dia teringat lagi dengan wayang boneka yang pernah dia pernah ikut nonton sehingga akhirnya dia jadi tertawa. Tawa girang padahal dalam hati dia berkata, Aku lupa, dia perempuan sinting, dan perempuan gelandangan itu ikut tertawa. Tawa girang bagaikan kuntilanak yang benar-benar kegirangan sebab dia telah menemukan Seng Suheng. Setelah keduanya kenyang tertawa maka perempuan gelandangan itu menarik sebelah lengan si bocah gelandangan yang botak kepalanya yang langsung dia ajak memasuki kudil tua yang kosong itu. Suheng kau lihat bunga-bunga yang aku tanam bagus atau tidak? Perempuan gelandangan itu berkata sambil dia menunjuk ke beberapa sudut ruangan yang banyak dihuni oleh sarang laba-laba. Hektometer sungguh indah bagus untuk dilihat, sahut si bocah yang botak kepalanya itu seenaknya dia bicara sebab dia merasa perlu membiasakan diri dengan Seng Sumoai. Meskipun di dalam hati dia berkata, Akah dasar orang Sinting, ini tempat tidurku, kata lagi perempuan gelandangan itu waktu mereka memasuki sebuah ruangan dan si bocah botak melihat tempat tidur Seng Sumoai yakni berupa tumpukan jerami kering yang ditebar seenaknya di atas lantai. Bagus kasurnya cukup tebal, perempuan gelandangan atau perempuan Sinting itu bersenyum. Manis senyumnya sehingga hampir-hampir si bocah botak lupa bahwa Seng Sumoai adalah seorang perempuan Sinting. Lekas kau sediakan tempat tidurmu, perempuan Sinting itu berkata lagi. Di mana aku tidur? Tanda tanya terserah di mana kau senang, sahut perempuan Sinting itu tetap menyertai seberkas senyum yang aduhai. Di sini saja, perempuan Sinting itu perlihatkan lagak manja lagak yang wajar yang bukan dibikin-bikin, Mum Suheng tidak boleh tidur sekamar dengan aku, aku takut kalau tidur sendirian, sahut si bocah botak juga wajar suaranya sebab dia memang benar-benar penakut. Tadi kau katakan senang dengan orang-orang pemberani sekarang kah sendiri yang ketakutan. Dan perempuan Sinting itu bersuara menegur kelihatan marah dan mengangkat tongkatnya seperti hendak memukul. Eh eh baik aku tidur di kamar sebelah kata si bocah gelandangan yang tadi ketakutan lalu dia lari dengan sepasang tangan melindungi bagian kepalanya yang botak takut kena dipukul. Dasar perempuan Sinting, maki si bocah botak di dalam hati selagi dia menyiapkan jerami-jerami kering buat tempat dia tidur di ruang sebelah. Waktu Seng Bulan sudah nongol dan si bocah botak menyalakan api unggun maka perutnya mulai nyanyi minta diisi. Si bocah botak tidak melihat Seng Sumoai keluar dari ruang tempat tidurnya, padahal hasrat hatinya si bocah ingin mengajak Seng Sumoai keluar jalan-jalan sambil mencari sisa-sisa makanan. Sekaligus si bocah hendak membanggakan diri di hadapan kawan-kawan bahwa dia sudah punya teman perempuan alias pacar. Oleh karena yang ditunggu-tunggu tak kunjung keluar, sedangkan perut si bocah tambah keroncongan, maka si bocah melangkahkan kakinya memasuki ruang tempat Seng Sumoai tidur. Ruang itu memang gelap akan tetapi ada sedikit sinar yang masuk dari Seng Bulan dan dari sinar api unggun yang masih menyala. Samar-samar si bocah botak melihat bahwa Seng Sumoai rebah meringkuk dengan suara menggigil karena menderita penyakit demam. Sumoai kau sakit, akhirnya si bocah botak berkata sambil dia melangkah mendekati. Perempuan sinting itu mengawasi si bocah botak. Dia masih menggigil dan si bocah memang tidak memerlukan jawaban sebab dia sudah melihat kenyataan. Setelah berpikir sebentar maka si bocah yang berkata lagi, Sumoai kau jangan pergi-pergi. Aku keluar sebentar mencari makanan buat kau, si bocah botak kemudian keluar tanpa dia menunggu jawaban dan perempuan sinting itu tetap mengawasi meskipun hanya bagian punggung si bocah yang masih kelihatan. Ada seberkas sinar keharuan yang sekilas kelihatan pada sinar matanya setelah itu kembali es sinar matu itu menjadi hampa. Cukup lama si bocah botak pergi meninggalkan perempuan sinting yang sedang menderita penyakit demam itu dan kepergiannya si bocah botak ternyata tidak sia-sia. Dia datang dengan sebungkus makanan dan sebungkus ramuan obat. Sumoai kau sudah tidur si bocah botak menyapa selagi perlahan-lahan dia memasuki ruangan tempat seng Sumoai yang ternyata masih menggigil tak dapat pulas tertidur. Koma Sumoai kau bersabarlah sebentar, aku akan bikin panas makanan buat kau setelah itu kau makan obat yang akan aku godok. Apa itu tanya perempuan sinting itu dengan suara lemah gemetar, sedangkan pandangan matanya samar mengawasi suatu benda yang dipegang oleh si bocah. Kaleng kosong buat memasak obat tanda selu sahut si bocah. Perempuan sinting itu tersenyum menganggap seng Suheng sedang berlaku jenaka menggodok obat memakai kaleng kosong yang entah bekas apa. Si bocah yang botak kepalanya tidak melihat senyum seng Sumoai sebab dia sudah keluar buat panaskan makanan yang dia bawa. Nih makan kata si bocah waktu dia sudah kembali lagi ke tempat seng Sumoai. Perempuan sinting itu memaksa diri untuk duduk dan dia melarang waktu si bocah memegang hendak membantu. Ini masakan apa tanya perempuan sinting itu, waktu dia telah menghadapi makanan yang dibawa oleh si bocah yang mengeluarkan bau sedap. Nasi campur. Nasi goreng campur nasi putih, ada ikan gurame masak tomat, em-em-em makanan enak. Aduh kok banyak tulangnya iya ikannya terlalu gemuk, dagingnya jadi masih ada sisa di antara tulang-tulang. Dagingnya dimakan orang-orang sinting perempuan sinting itu bersuara mengerutu akan tetapi dia makan dengan lahapnya. Lupa mengajak si bocah buat ikut makan. Orang-orang sinting, ulang si bocah botak tidak mengerti dia menambahkan perkataannya, Sumoai aku mau masak obat dulu dan si bocah yang botak kepalanya itu keluar membiarkan seng Sumoai makan sendirian sebab untungnya dia sudah makan lebih dulu. Sebelum dia membeli obat menghabiskan sisa uang yang ada padanya hasil dia mengemis sepanjang hari tadi. Si bocah botak kemudian balik lagi dengan membawa obat yang sudah dia godok tepat di saat seng Sumoai sudah selesai makan, dan si bocah lalu menyerahkan obat itu, sementara dia membereskan bekas-bekas seng Sumoai makan. Malam harinya perempuan sinting itu dapat pulas tertidur akan tetapi dia banyak diganggu oleh mimpi-mimpi buruk yang mengakibatkan dia terbangun, bahkan ada kalanya dia bersuara seperti orang yang kaget atau ketakutan akan tetapi tidak sampai didengar oleh si bocah yang botak kepalanya sebab si bocah terus ngerok bekas yang harinya dia kelelahan. Esok paginya perempuan sinting itu masih rebah sakit sehingga si bocah botak terpaksa harus keluar sendirian menyusuri jalan-jalan raya mencari sisa-sisa makanan sambil dia mengemis uang sebab dia masih perlu membeli obat buat seng Sumoai. Sampai tiga hari si bocah melakukan tugasnya yang berat itu akan tetapi dia rela dan tidak mengeluh menolong seng Sumoai yang baru dikenalnya. Banyak kawan-kawan si bocah botak yang jadi merasa heran karena melihat si bocah perlu mencari tambahan sisa-sisa makanan yang dia bungkus dan bahwa terlebih mereka yang pernah melihat si bocah membeli obat dari hasil uang yang dia peroleh dari mengemis atau meminjam pada kawan-kawannya siapa yang sakit tanya salah seorang temannya yang ikut merasa prihatin akan tetapi si bocah hanya bersenyum sambil berkata di suatu saat nanti kalian akan mengiri kalau melihat temanku itu, kata si bocah bangga. Haya Aka sudah punya pacar tentunya, kata beberapa orang teman si bocah membikin si bocah botak merasa bangga. Pagi itu angin meniup sepui-sepui membawa udara sejuk yang segar ke dalam halaman kudil tua di bagian belakang. Perempuan sinting itu sudah sembuh dari derita penyakitnya. Dia merasa segar kena angin pagi yang sejuk dari itu semangatnya bangkit tanpa dia rasa dan dia berlatih ilmu esilat tanpa memakai senjata. Sepasang tangannya bergerak cepat dan lincah juga gerak tubuh dan sepasang kakinya, suara angin pukulannya semakin lama jadi semakin menderu-deru berbunyi sedangkan gerak tubuhnya semakin lincah dan gesit sehingga sukar buat seseorang mengikuti pandangan mata. Di suatu saat perempuan sinting itu menghentikan gerak tubuhnya. Sepasang tangannya tegang merentang bagaikan mengejang sementara perhatiannya dia curahkan pada daun-daun di atas pohon yang cukup tinggi dan lebat. Dia sedang mengerahkan tenaganya lalu dia bergerak bagaikan memukul atau mendorong, memukul udara kosong dengan semacam ilmu perkong ciang atau pukulan udara kosong. Suara angin pukulannya meneru daun-daun di atas pohon bergerak berbunyi lalu pada berguguran, terbang berhamburan mengikuti arah pukulannya. Muka perempuan sinting itu kelihatan bersenyum puas, meskipun banyak peluh yang sudah dia keluarkan. Secara samar dia teringat bahwa ilmu pukulan itu dia peroleh dari seorang orang tua kurus bongkok yang aneh kelakuannya. Kakek bongkok itu dia anggap aneh kelakuannya sebab kemana saja dia pergi selalu perempuan sinting itu tak lepas dari si kakek yang mengikuti padahal perempuan sinting itu sudah berusaha menghindar ogah bertemu apalagi bergaul. Dengan seorang kakek bongkok yang dia jijik melihatnya, dan menganggap si kakek bongkok itu adalah orang sinting. Akan tetapi kemanapun perempuan sinting itu pergi selalu dia diikuti oleh kakek bongkok yang aneh dan pada setiap kesempatan bertemu atau berkumpul perempuan sinting itu dilatih dengan berbagai macam ilmu pukulan dan ilmu melepas senjata rahasia Sampai kira-kira ada dua bulan lamanya si kakek itu lalu menghilang tanpa pamit dan tanpa mengucap apa-apa. Perempuan sinting itu tak peduli dan memang jadi kehendaknya supaya dia jangan bertemu lagi dengan si kakek bongkok yang dia anggap sinting itu, Dan perempuan sinting itu bahkan buru-buru pergi jauh-jauh tanpa dia menghiraukan bungkusan pakaiannya hilang sehingga untuk seterusnya dia tidak pernah ganti pakaian, bahkan dia tak punya uang buat membeli makanan. Perempuan sinting itu tak ingat lagi telah berapa lama dia tak mandi. Jadi dia benar-benar lupa apa arti mandi, akan tetapi dia tak lupa untuk makan, sebab perutnya tak mengenal keadaan selalu menagih janji dan akan mendatangkan rasa sakit bercampur lemas kalau dia tak makan bahkan akan mengakibatkan dia tak dapat meneruskan perjalanannya padahal dia perlu jalan dan terus jalan untuk dia mencari seseorang yang tak pernah dapat dia lupakan. Jadi hanya seseorang itu yang masih sisa di dalam pikirannya. Suatu hal lain yang dia tidak bisa lupakan sebab bisa mendatangkan bencana bagi dia adalah mengenai tongkatnya yang dia bawa-bawa. Si kakek bongkok yang aneh yang dia anggap sinting pernah berkata bahwa tongkat yang dia bawa adalah sebatang pedang-sebatang pedang yang banyak orang inginkan untuk memiliki tanpa peduli dengan kero merampas atau mencuri tak peduli dengan membunuh atau bakal dibunuh. Ada beberapa kali terjadi di Abi Hadang dan diserang orang-orang jahat. Dia hampir mati kalau si kakek bongkok tidak selalu mengikuti dan selalu menolong tepat pada waktunya. Dari itu si kakek lalu berpesan supaya dia berhati-hati jangan sembelarangan perlihatkan pedangnya. Syukur bagi perempuan sinting itu bahwa sarung pedangnya kelihatan bagaikan tongkat kayu yang biasa digunakan oleh orang-orang yang lumpuh sepasang kakinya sehingga tidak sembarang orang mengetahul kecuali mereka yang mengetahui tentang kisah pedang yang istimewa itu. Sementara itu waktu si bocah botak bangun dan mencari maka si bocah menemui Seng Sumuai sedang duduk bersandar pada pohon bekas dia pakai buat melatih tenaga dalamnya tadi. Si bocah botak melihat bahwa muka Seng Sumuai sedang cerah menandakan Seng Sumuai sudah sembuh dari penyakitnya. Pakaian yang banyak koyaknya sudah rapat dijahit oleh perempuan sinting itu sebab si bocah sudah memerlukan meminjam jarum berikut menangnya pada si Amiau temannya, dan si bocah menjadi terpesona waktu dia melihat Seng Sumuai menjahit. Terpesona sebab Kero Seng Sumuai memegang jarum dan benang itu bagaikan seorang gadis pingitan, Tian Kin Xio Chia, yang lagi menyulam. Akan tetapi apa yang dilihat oleh si bocah yang botak kepalanya itu tidak berani dia memuji di hadapan Seng Sumuai sebab dia melihat dengan Kero mengintai tanpa diketahui oleh Seng Sumuai karena Seng Sumuai harus membuka baju yang dijahit itu. Jadi Seng Sumuai hanya memakai baju dalam sehingga kelihatan bagian-bagian tubuh yang, yang ogah si bocah botak memberitahukan kepada lain orang. Su Hengka sudah bangun tanya perempuan sinting itu waktu eh si bocah botak melangkah tambah mendekati. Si bocah botak manggut sambil dia bersenyum dan berkata, Sumuai, kau sudah baik perempuan sinting itu manggut, dan keadaan menjadi hening sejenak, sebab si bocah ikut duduk diam, sampai perempuan sinting itu yang bicara lagi, kau mau ikut aku si bocah yang botak kepalanya jadi merasa girang. Saatnya sudah tiba buat dia membanggakan diri di hadapan kawan-kawannya, dari itu dia bersenyum lagi dan berkata, Kenapa tidak aku sudah bosan di kota ini, kita harus pergi ke lain tempat, perempuan sinting itu berkata lagi sementara sepasang matanya tidak mengawasi si bocah sebaliknya jauh dia memandang hampa. Pergi ke lain tempat jadi kau maksud hendak pergi dan kota ini si bocah yang menanya. Kenapa tidak sahut perempuan sinting itu dan ganti dia mengawasi si bocah? Si bocah yang botak cepat-cepat mengulang lagi biasanya menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, tidak peduli kepalanya sudah botak dan banyak tanda-tanda pipak. Tetapi kita tidak punya uang buat ongkous, akhirnya kata si bocah. Hai 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 dasar kau orang es inting. Apakah kalau pergi harus punya uang apa sekarang kau punya uang? Tanda tanya sekali lagi bocah menggaruk kepalanya padahal baru saja dia merasa sudah cukup. Tetapi kalau pergi jauh kita akan harus bayar rongkos naik kereta. Hush! Laki-laki tak tahu malu. Kita pergi naik kaki pusing kepala si bocah karena dia banyak menggaruk kepalanya. Dia teringat tak boleh mengucap takut termasuk takut capai, sebab Seng Sumuai pasti memakai lagi dengan kata-kata orang sinting. Tapi kita perlu uang buat membayar hutang waktu membeli obat, dan buat beli jaru menggantikan punya si Amiau, perempuan sinting itu terdiam. Kata-kata obat membuat dia jadi teringat bahwa dia pernah sakit dan pernah dirawat oleh si bocah. Habis bagaimana tanya perempuan sinting itu? Hari ini kita cari uang dulu kita bayar hutang-hutang setelah itu kita baru pergi, cari uang di mana perempuan sinting itu menanya dan mengawasi si botak. Kau ikut aku kau nanti lihat bagaimana caranya aku minta uang setelah itu kau bantu aku supaya kita cepat dapat banyak. Perempuan sinting itu menurut maka keduanya lalu meninggalkan kuil tua itu dan memasuki bagian kota Kunbeng yang ramai. Si bocah yang botak kepalanya belum sempat mulai mengemis waktu beberapa orang temannya melihat dia berjalan dengan perempuan muda di dekatnya. Hei botak, kau punya teman kata yang seorang di samping disambung dengan yang lain, kenalkan dong dengan kita. Si bocah kelihatan bingung apalagi waktu dia melihat ada Lioko di antara kawan-kawannya itu. Dan Lioko ini biasanya galak sering main kukul dan gemar mengganggu perempuan-perempuan muda teman senasib mereka. Ini, ini, kata si bocah botak yang kelihatan gugup sedangkan perempuan sinting itu dah mengawasi tidak mengerti. Hulagakmu jadi sombong, kata si Lioko sambil dia menjamah kepala si bocah. Untungnya kepala itu botak sehingga tidak ada rambut yang buat dicambak. Kenalkan dia siapa namanya bentak Lioko dengan suara geram. Dia, dia, hahaha perempuan sinting mana ada namanya, tawa seorang lain yang berkata secara menghina. Ya perempuan sinting tanpa nama, berkata yang lain lagi juga menghina membikin si bocah mendelik sepasang matanya terhadap yang berkata secara menghina itu akan tetapi si bocah tidak berdaya bahkan kepalanya yang botak kena ditempeleng oleh Lioko yang terkenal galak. Perempuan sinting itu marah, karena melihat kepala si bocah ditempeleng dia mendekati dan memaki. Orang sinting kau berikan uangmu, kata perempuan sinting itu yang tak tahu apa-apa, dan pikirannya hanya teringat dengan maksud mereka hendak mencari uang. Nah perempuan ini benar-benar sinting teriak Lioko yang jadi tertawa, lalu secara tiba-tiba sebelah tangannya bergerak hendak menjamah bagian dada perempuan sinting itu. Tanpa dapat dilihat kecepatannya sebelah tangan kiri perempuan sinting itu bergerak memegang lengan si Lioko. Yang lalu dia putar sampai terdengar bunyi suara tulang yang patah. Lioko berteriak seperti babi yang mau diputong. Tangan kiri memegang tangan kanannya yang patah tulangnya. Dia mundur terbongkok-bongkok atau nungging-nungging menahan rasa sakit dengan mulut berteriak-teriak sementara empat orang temannya langsung menyerang perempuan sinting itu akan tetapi secepat itu juga mereka berserahkan bergelimpangan di jalan raya seperti anjing-anjing geladak yang kena pentung oleh tongkatnya perempuan sinting itu termasuk dua orang lagi yang hendak memukul SI bocah. Sejenak SI bocah jadi terpesona dengan gerak yang serba cepat dan tangkas dari teman perempuannya itu kemudian datang rasa takutnya dan dia menarik tangan Seng Sumoai yang langsung dibawa lari ke kuil tua tempat mereka mondok. Sementara itu di tempat kejadian pemukulan tadi segera menjadi ramai akan tetapi waktu orang-orang melihat yang berkelahi adalah sesama orang-orang gelandangan yang bahkan mereka anggap orang-orang sinting, maka mereka tidak mau ikut memusingkan kepala. Seng Sumoai lain orang kau boleh pukul, akan tetapi eh si Lyoko itu, kata si bocah waktu mereka sudah berada lagi di dalam kuil. Dia kenapa tanya Seng Sumoai? Dia seolah-olah merupakan kepala kaum orang-orang gelandangan di dalam kota ini. Dia pengemis yang bukan sembelarang pengemis sebab dia adalah anggota Kepang. Apa itu Kepang? Tanya lagi perempuan sinting itu merasa tidak mengerti, hayu aa. Dasar orang sinting, seru si bocah akan tetapi cuma di dalam hati sebab dia merasa sia-sia memberitahukan Seng Sumoai tentang orang-orang Kepang. Dan dia yakin Seng Sumoai tidak tahu dan tidak mampu berpikir tentang persekutuan kaum pengemis yang kenamaan itu. Akan tetapi si bocah kemudian jadi teringat dengan Seng Sumoai yang ternyata pandai ilmu silat. Sumoai apakah kau pandai ilmu eh silat perempuan sinting itu tertawa. Tawa gembira lalu gan tidak menanya, apakah kau mau belajar ilmu silat akaha? Bukan waktunya untuk belajar. Apakah kau bisa lompat tinggi? Ceritanya ia gisi bocah agaknya dia teringat lagi dengan cerita wayang boneka, bahwa orang yang pandai ilmu silat dan ilmu meringankan tubuh dengan mudah dapat memasuki rumah-rumah orang hartawan. Perempuan sinting itu lagi-lagi tertawa lalu dia menarik sebelah tangan si bocah, yang dia ajak ke bagian belakang kuil. Dan secara tiba-tiba perempuan sinting itu lompat ke atas sebuah pohon yang tinggi meninggalkan si bocah yang dia lepaskan pegangannya tadi. Si bocah mengawasi terpesona lalu dia menjadi lebih terpesona. Waktu secara mendadak dia melihat tubuh Seng Sumoai melesat ke atas genteng kuil, dan waktu sepasang matanya mengikuti ke arah Seng Sumoai tadi melesat. Maka tahu-tahu Seng Sumoai sudah berdiri lagi di hadapannya. Hai aaa, teriak si bocah dengan mengeluarkan lidahnya. Perempuan sinting itu perlihatkan muka girang membanggakan kemampuannya di hadapan Seng Suheng. Suheng bagaimana kau lihat? Apakah kesaktianku bertambah setelah kita lama berpisah demikian dia berkata kepada si bocah yang botak kepalanya. Ya sungguh lihai sahut si bocah memuji sambil dia mengacungkan dua ibu jarinya, dan si bocah benar-benar. Sangat girang bercampur kagum sampai dia kurang memperhatikan perkataan yang diucapkan oleh Seng Sumoai tadi. Komaka sungguh lihai tidak susah lagi buat kita mencuri uang. Tidak perlu mengemis karena sering dihina orang diusir seperti anjing-anjing gelada si bocah botak menyambung bicara. Mereka adalah orang-orang sinting sahut perempuan sinting itu kelihatan berduka. Ya mereka adalah orang-orang sinting sebab mereka suka menghina lain orang, biar kuhajar mereka, perempuan sinting itu berkata lagi perlihatkan muka merah. Akaha tidak perlu tukas si bocah yang melarang merintang Seng Sumoai yang bergegas hendak pergi, dan dia buru-buru menyambung perkataannya, sebaiknya kita atur rencana nanti malam kita curi uang, ya atur rencana, sahut perempuan sinting itu seenaknya, dan seenaknya juga dia ikut duduk di lantai dekat si bocah yang sudah mendahulukan duduk. Aku tahu rumah seorang hartawan yang kekir dan kejam. Tidak pernah kita berhasil kalau mengemis di rumah hartawan itu tidak peduli waktu patekong naik atau patekong turun, si bocah mulai menyusun siasat, bicara sambil sepasang tangannya ikut bergerak menerangkan seperti orang lagi menari sambil duduk. Ya patekong naik atau patekong turun, kata Seng Sumoai juga dengan sebelah tangannya ikut bergerak naik dan bergerak turun, seperti yang dilakukan oleh si bocah botak tadi, nanti malam aku antar kau ke rumah hartawan itu. Lalu kau lompat naik ke atas genteng cari kamarnya dan kau curi uangnya, ya, kita curi uangnya buat membayar hutang. Sekarang saja buat apa mesti tunggu nanti malam, dan Seng Sumoai narik sebelah tangan si bocah yang hendak dia ajak pergi. Eh, sekarang masih siang mereka belum tidur, si bocah membantah. Apa salahnya mereka sudah tidur atau mereka belum tidur? Kalau mereka belum tidur, mereka akan mengetahui kedatangan kita. Apakah kau takut dengan orang-orang sinting itu mau ngambak perempuan sinting itu menanya? Bukan takut akan tetapi harus menghindar supaya mereka tidak mengetahui maksud kita. Kalau kita mengambil secara paksa itu namanya bukan mencuri, apadang namanya, merampok ya merampok, ulang Seng Sumoai sambil sebelah tangannya bergerak seperti merampas sesuatu, menirukan gerak Seng Suheng atau si bocah yang botak kepalanya. Si bocah tertawa. Perempuan sinting itu ikut tertawa akan tetapi buru-buru dia berkata, tetapi sekarang perutku lapar, dan dia meraba bagian perutnya yang sudah mulai membusung. Sejenak si bocah menjadi bingung. Tidak berani dia keluar dari kuil tua itu buat mencari sisa-sisa makanan sebab dia yakin si Lioko sedang persiapkan kawan-kawan dan semua kawan itu tentu merupakan anggota Kepang yang pandai ilmu esilat. Aku, si bocah tidak sempat meneruskan perkataannya lagi sebab dari luar sudah menerobos belasan orang-orang gelandangan, sambil mereka perdengarkan suara yang berisik. Itu dia kita bunuh saja, terdengar teriak Lioko sambil dia menunjukkan ke arah si bocah berdua. Benar seperti yang diduga oleh si bocah bahwa Lioko mengumpulkan orang-orang Kepang yang semuanya pandai ilmu esilat, sebab mereka yang datang ternyata bukan pengemis yang sembelarangan pengemis. Mereka bahkan membekal senjata yang biasa digunakan oleh orang-orang yang mahir ilmu esilat. Si bocah kaget dan ketakutan sampai dia merangkak mendekati seng sumoai dan perempuan sinting itu menjadi marah melihat keadaan si bocah. Dia berteriak nyaring seperti suara kuntilanak melengking dan tubuhnya melesat mendahulukan menyerang memakai tongkatnya membuat sekaligus dua orang pengemis terpukul mampus sebab tidak menduga bakal diserang secepat itu. Lain-lain orang-orang gelandangan menjadi sangat terkejut semuanya. Mereka tidak melulu terkejut sebab kedua kawannya yang kena dipentung akan tetapi mereka juga terkejut karena tenaga yang dasyat dari perempuan sinting itu yang ternyata benar-benar memiliki kemampuan yang lihai sehingga mereka saling bertanya di dalam hati entah siapa gerangan perempuan sinting itu. Di pihak perempuan sinting itu, dia sudah siap tempur menghadapi belasan orang-orang gelandangan yang sudah mengurung dia sedangkan si Lioko yang terkenal galak kelihatan bertambah menjadi garang karena melihat dua kawannya sudah mampus duluan. Lioko mencabut goloknya yang dia tempatkan di bagian punggungnya. Golok itu menjadi benda kesayangannya dan yang dia bawa kalau dia menghadapi lawan kuat. Dengan gerak tipu Taisan Apteng atau Gunung Taisan menindih, maka Lioko membuka serangan dengan suatu bacokan dengan maksud hendak membelah tubuh lawannya menjadi dua. Perempuan sinting itu tertawa ngikik seperti kuntilanak mencari laki lalu dia miringkan sedikit tubuhnya membiarkan golok Lioko lewat di sisinya sementara ujung tongkatnya yang istimewa menghajar dahi pengemis itu mengakibatkan dahi itu pecah dan Lioko rubuh tengkurap tak bersuara.